PT KAI menambah dua rangkaian kereta angkutan lebaran, yaitu kereta api menoreh dan kereta api Saunggali. Meski ada kereta api tambahan, penumpang kereta api mengeluhkan kenaikan harga tiket kelas ekonomi AC. Kereta api menoreh lebaran akan melayani rute pasar Senin Semarang, sedangkan kereta api Saunggali akan melayani rute pasar Senin Kutu Arjo. Kapasitas setiap kereta dapat menampung hingga 800 penumpang. Kedua kereta tersebut akan mulai dioperasikan pada 18 Juli mendatang. Untuk harga tiket, kereta api menoreh dijual dengan harga 250 ribu dan kereta api Saunggali ekonomi AC seharga 260 ribu rupiah. Sejumlah warga mengeluhkan kenaikan harga tiket menjelang lebaran. Bisa naik turun ya, itu yang suka kenaikan terkelambatan, padahal karena ini aja kan terlambat lagi sering. Kalau Cirebon naik presi ya, Cirebon ya, Argo Jatuh. Kalau masalah kenaikan tarif atau tiket ya, kalau bagi saya sih, setimbal dengan pelayanan yang sekarang. Karena kan memang kalau kita tahu kereta dulu ya, itu kan memang bisa dibilang amburan dulu. Tapi kalau sekarang, kalau saya lihat sih udah baik gitu. Jadi sebenarnya kalau mau ada kelekan pun atau apa, ya portet lah. Ya, servisnya ya harus bagus, kebersihannya. Kalau seat sih, saya kira sudah bagus, panggil servisnya. Servis, masih saya kebersihan.